Saya syukur kehadapanmu pada malam hari ini, kembali kami dapat mendengarkan firmanmu untuk mengisi kerohanian kami. Kami menyerahkan seluruh pikiran kami, hati kami, supaya dapat fokus mendengar suara Tuhan. Sehingga perkataanmu bukan hanya sampai di dalam pikiran kami, tetapi sampai ke dalam lubuk hati kami yang terdalam dan mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Hambamu yang menyampaikannya dalam segala kelemahan dan keterbatasan, biarlah ruamu yang kudus, yang menolong, memampukan untuk berkata-kata sebagaimana yang Tuhan harapkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Jeremia pasal 9 ayat 23 sampai 26. Jeremia pasal 9 ayat 23 sampai 26. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Mengenal alam adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah kata yang berikut, bahwa ia memahami dan senar aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku menghukum orang-orang yang tidak bersunat, boleh katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Ahmad, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang burung, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Sampai di sini pembacaan kita, yang menjadi tema kita hari ini, malam hari ini adalah, Dimanakah Gemenggahanmu? Dimanakah Gemenggahanmu? Saudara, saya punya orang tua, ketika dia hidup, bapak saya, dia sangat senang menceritakan tentang bagaimana dia berperang melawan Belanda. Setiap bertemu dengan orang, orang baru atau orang lama dengan siapa saja, ceritanya pasti tentang peperangan. Bagaimana dia melawan, bagaimana dia mengalahkan Belanda, ini merupakan satu kemegahan bagi dia. Kemegahannya itu tidak bisa dia simpan. Kemegahannya tidak bisa dia tutupi. Karena dia bangga sebagai pensiunan tentara. Jadi, kalau bercerita dengan dia, orang lain pasti tahu, Bapak ini seorang tentara, seorang prajurit yang sudah pernah perang melawan musuh. Mereka tangkap, orang lain tahu. Nah, artinya, segala kemegahan orang akan terlihat ketika dia menceritakan. Ketika dia kejar. Apa yang dia kejar, apa yang sering dia ceritakan, berarti kita kenal siapa dia. Yang mana merupakan kemegahan bagi dia. Apakah dia menceritakan tentang cucunya? Apakah menceritakan penantunya, anaknya, suaminya, anak, istri, dan sebagainya. Kalau itu merupakan kemegahan bagi seseorang, pasti itu sering diceritakannya. Nah, tapi malam hari ini, saudara, kita melihat bahwa ada tiga larangan. Dalam hal bermegah. Ada tiga hal yang dilarang Tuhan untuk bermegah. Pertama adalah bijaksana. Tuhan katakan dalam ayat 23, Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tiga hal dilarang untuk bermegah. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa ketiga hal inilah yang sering diperjuangkan orang. Ketiga hal inilah yang sering dimegahkan orang. Maka mati-matian orang cari kepintaran, cari ilmu bagaimana supaya aku menjadi orang yang bijaksana, bagaimana aku menjadi orang yang kaya raya, supaya satu saat aku bisa bermegah atas semua yang aku dapatkan ini. Tapi firman Tuhan katakan jangan bermegah. Karena kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Tentu ini punya alasan. Ini punya dasar kenapa Tuhan melarang untuk bermegah dalam ketiga poin ini. Alasannya adalah dari ayat yang ke-16. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang, mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Dan ayat yang kedua dari ayat 22. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti bekas gantung di belakang orang-orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Alasan, dasar, latar belakang, mengapa Tuhan melarang mereka bermegah akan kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan oleh karena bangsa ini sedang dalam bahaya. Bangsa Israel sedang dalam ancaman. Ancaman apa? Tuhan sudah katakan, karena kamu tidak mendengarkan hirmanku, karena kamu tidak hidup di dalam perkataanku, maka aku akan menyerahkan kamu ke bangsa-bangsa yang tidak kamu kenal. Dan engkau, mayatmu akan berhantaran seperti pupuk. Sudah-sudah, kalau orang yang dalam ancaman, orang yang akan mengalami kematian, tentu ini adalah murka Tuhan. Ketika Tuhan murka kepada mereka dan mereka diperingatkan, tentu tidak ada gunanya kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan mereka, bagaimanapun mereka bijaksananya, kalau Allah sudah marah, Allah sudah murka terhadap mereka, mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Bagaimanapun kebijaksananya seseorang, kalau Tuhan sudah marah, Tuhan sudah murka, dia tidak mampu melepaskan dirinya dengan kebijaksanaannya. Maka Tuhan katakan, jangan berbegah. Kamu akan mengalami bahaya. Kamu akan kuserakkan. Ini berarti sudah peringatan. Tuhan sudah mengingatkan mereka, sebentar lagi kamu akan kuhukum. Kamu akan mati. Lalu kalau mereka mengalami ancaman seperti ini, peringatan dari Tuhan seperti ini, adakah gunanya kekuatan? Ketika Allah murka, kekuatan mereka pasti dikalahkan. Ingat kenapa bangsa Israel sering menang? Karena ada Allah di pihak mereka. Ketika Allah berperan bersama bangsa ini, mereka selalu menang. Ketika Tuhan marah terhadap mereka, walaupun musuhnya kecil, mereka akan kalah. Berarti bagaimanapun kuatnya mereka, kalau Tuhan tidak bersama mereka, Tuhan tidak berpihak kepada mereka, mereka pasti kalah. Ini yang harus kita mengerti. Maka Tuhan katakan, jangan berbegah dalam kebijaksanaanmu. Jangan berbegah dalam kekuatanmu. Kalau aku sudah murka, tidak ada orang yang kuat. Tidak ada orang yang bijaksana. Lalu bagaimana dengan kekayaan? Adakah kekayaan bisa menolong, kalau Tuhan sudah marah? Adakah harta bisa membela, kalau Tuhan sudah menunjukkan murka? Tidak ada yang bisa menolong. Kebijaksanaan tidak bisa melepaskan mereka. Kekuatan yang tidak bisa melepaskan. Kekayaan juga tidak bisa melepaskan. Dari amaran Allah. Ini bisa kita bandingkan dari Amsal, pasal yang 11, ayat yang keempat. Kita baca Amsal, pasal 11, ayat 4. Saya akan bacakan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, saudara. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Tadi Tuhan sudah katakan, kamu akan mati. Kamu akan kuserahkan. Berarti kematian akan dialami oleh bangsa ini. Ketika bangsa ini terancam kematian, bisakah dengan hartanya, dia membela diri di hadapan Tuhan? Bisakah hartanya melepaskan dia dari maut yang mengancap? Tidak bisa. Oleh karena itu, maka Tuhan katakan, janganlah bermegah karena kebijaksanaanmu, karena kekuatanmu, karena kekayaanmu. Semua itu tidak bisa menolong kau ketika aku marah. Ketika Tuhan marah, tak ada satupun yang ada di dalam diri kita yang kita andalkan bisa melepaskan kita. Kenapa bangsa Israel, bangsa yang kecil, tetapi ketika berperang dengan bangsa yang besar, bisa menangkan. Karena ada Allah. Allah yang memberi kemenangan kepada mereka. Bukan kekuatan mereka, tapi Allah di pihak mereka sedang. Sehingga ada kemenangan demi kemenangan. Sekarang Tuhan katakan, aku akan menyerahkan kamu. Engkau akan mengalami malu. Jadi ketika ini sudah terancar, pada saat Tuhan sudah mengingatkan, maka seharusnya bangsa ini bukan berbegah dalam hal-hal lahirnya mereka. Bukan berbegah dalam kebijaksanaan mereka. Kekuatan dan kekayaan mereka. Tetapi dimanakah seharusnya mereka berbegah? Itu dari ayat 24. Tetapi siapa yang mau berbegah, baiklah berbegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadilan yang diharapkan Tuhan yang perlu dimegahkan oleh bangsa yang sedang terancar ini adalah mengenal Allah. Memahami tentang Allah. Mengenal tentang Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang penuh dengan kasih setia. Bagaimana maksudnya Allah yang penuh dengan kasih setia. Walaupun bangsa ini dihukum mau diserahkan Tuhan oleh karena mereka melimpah. Oleh karena mereka menyembah kepada berhala. Tapi pada saat bangsa ini sadar akan hal itu. Ketika mereka menyadari kesalahannya lalu berbalik kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Itu namanya kasih setia Tuhan. Tuhan tidak menolong. Walaupun bangsa itu bangsa pemberontak. Bangsa yang melawan. Bangsa yang tidak hidup di dalam firman. Tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menerima mereka kembali. Inilah artinya dengan kasih setia. Tuhan penuh dengan kasih setia. Dia beda dengan manusia. Manusia ketika pasangannya sudah berbuat macam-macam. Dia pasti usir. Dia tidak akan bisa terima. Tapi Tuhan ketika kita menyimpang. Ketika kita membuat berhala kita. Tidak meninggikan dia. Tapi sadar lalu berbalik. Dia kembali menyambung kita. Ini artinya Allah yang penuh dengan kasih setia. Selain daripada Allah yang penuh kasih setia. Yang kedua adalah penuh dengan keadilan. Allah kita adalah Allah yang adil. Bagaimana Allah adil? Allah adil artinya siapapun yang bersalah. Allah pasti dihukum. Bangsa pilihan sekalipun. Kalau dia menyimpang. Dia akan mendapat akibatnya. Itu Allah kita adalah Allah yang adil. Saudara-saudara. Kita sebagai orang yang telah percaya. Saudara-saudara yang telah diselamatkan. Ketika berbuat dosa. Pasti dihukum. Itu artinya Allah adil. Jangan kira. Oh saya sudah anak Tuhan. Saya sudah percaya. Saya sudah selamat. Berarti saya bisa hidup suka-suka. Allah adil artinya. Semua orang yang berbuat salah. Pasti dihukum. Umat pilihannya sendiri pun. Bangsa Israel. Ketika bersalah. Ada hukumannya. Orang percaya pun ketika. Berbuat kesalahan. Tuhan pasti dihukum. Bukan hanya orang berdosa. Yang belum diselamatkan. Yang dihukum. Tapi orang berdosa pun. Orang yang percaya. Orang yang sudah selamat pun. Ada akibat. Dari perbuatan kita. Ada akibat yang akan kita alami. Kalau kita melawan kebenaran. Tidak hidup di dalam firman. Yang sudah kita tahu. Ketika kita melanggar saudara. Ada akibatnya. Itu artinya Allah kita adalah Allah yang adil. Yang ketiga. Allah kita adalah Allah yang benar. Membenarkan. Penuh dengan kasih setia. Keadilan. Kebenaran. Kebenaran berarti. Baik orang jahuri. Yang bersunat. Nam jahuri yang tidak bersunat. Sama-sama dibenarkan di dalam diri. Ini artinya kebenaran. Tak ada satu manusia keluar. Yang bisa membenarkan dirinya. Dengan caranya sendiri. Dengan usahanya sendiri. Tetapi di dalam pribadi alam. Manusia dibenarkan. Itulah Allah kita. Hanya di dalam alam manusia dibenarkan. Orang jahuri. Orang nam jahuri. Dibenarkan di dalam alam. Karena alam kebenaran. Maka di dalam ayat 25 dan ayat 26 ini. Kita tahu bahwa mereka sudah bersunat. Tetapi mereka sunatnya secara lahirnya. Hanya sunat kulit katan. Bukan sunat hati. Padahal yang Tuhan harapkan adalah sunat secara hati. Itu artinya secara rohani. Bukan secara lahirnya. Bukan secara jasmani. Tapi mereka sudah melakukan secara lahirnya. Lalu mereka bangga akan hal itu. Mereka bermegah akan hal itu. Bermegah secara lahirnya. Oh kita orang-orang bersunat. Tapi Tuhan katakan. Kamu tidak disunat secara rohani. Kamu belum disunat secara hati. Bagaimana sunat secara rohani rupanya. Apa beda sunat jasmani lahirnya. Dengan sunat rohani. Mari kita batik dengan kolose pasal 2 ayat 11. Kolose pasal yang kedua ayat 11. Saya bacakan. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini harapan Tuhan. Sunat yang diharapkan Tuhan adalah sunat secara rohani. Apakah itu penanggalan tubuh berdosa. Jadi kalaupun kita sudah bersunat secara lahirnya. Kalau zaman sekarang bukan sunat ya. Tapi baptis. Oh saya sudah dibaptis kok berapa kali. Di sungai Jordan sudah. Seperti ini sudah. Tak berapa kali. Tapi kalau penanggalan tubuh berdosa. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berapa kalipun saudara sudah dibaptis. Itu sama dengan lahirnya. Ini kata firman Tuhan. Sunat lahirnya. Kalau kita kan gak sunat secara kulinkatan lagi sekarang. Dulu orang Yahudi sunat kulinkatannya. Kalau kita sekarang secara lahirnya dibaptis. Ada yang dibaptis ya berapa kali. Karena dia pindah-pindah gereja. Oh sunat baptis saya sudah tiga. Tapi dosa dibawa kemana-mana. Ini bukan sunat rohani namanya. Sunat rohani itu adalah penanggalan tubuh berdosa. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga bangsa ini bermegah dalam hal-hal lahirnya mereka. Bermegah akan tubuh jasmania mereka. Tapi Tuhan katakan. Aku tidak mau kamu bermegah disitu. Jangan bermegah dalam hal-hal lahirnya. Tapi kamu harus menanggalkan tubuh berdosa. Berarti dosa itu yang perlu dimereskan di hadapan Allah. Dosa kita yang perlu ditanggalkan. Bukan itu dibawa-bawa kemana pun kita pergi. Karena untuk itu Yesus mau menyelesaikannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam Jeremia tadi jelas dikatakan bahwa harapan Tuhan ya. Kalau kamu mau bermegah. Janganlah bermegah dalam tiga hal ini. Tiga hal ini apa? Lahirnya. Bijasana kuat kaya ini lahirnya. Tapi yang rohani yang mana? Mengenal Allah. Ini rohani. Jadi sekarang kita berpikir begini. Oh itu zaman Jeremia. Zaman Jeremia memang dia dihancang. Bangsa Israel terancang akan diserahkan. Tapi kita sekarang kan tidak dalam zaman Jeremia lagi. Kita sekarang kan gak diserahkan lagi. Gak dibuang lagi. Iya. Memang zaman berbeda. Tapi keadaan situasi dari zaman ke zaman yang berbeda ini harus kita mengerti. Harus kita menyadari. Bukankah ada pelajaran yang sangat penting yang sudah kita alami. Yang terjadi di seluruh dunia. Yang di depan mata kita. Betapa menyedihkan. Kejadian yang kita alami. Seperti yang di ancang kepada bangsa Israel pada zaman Jeremia. Bahwa kayak 22 tadi. Mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang. Bukankah ini pengalaman kita juga di seluruh dunia. Begitu banyak sekali mayat. Begitu banyak sekali orang mati. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Walaupun kita tidak hidup dalam zaman Jeremia. Tapi dalam zaman kita sekarang. Beda keadaan dan situasi. Tapi ada di depan mata kita. Kejadian yang sangat menyedihkan kita. Begitu banyak saudara-saudara kita yang hilang. Bukankah orang yang mati itu orang yang bijaksana? Bukankah ada di antara mereka yang kuat dan kaya? Tapi mereka kehilangan nyawa. Mereka tidak bisa dengan bijaksananya. Menolong diri mereka saudara. Kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan. Tidak bisa melepaskan dari kematian. Ini yang harus kita lihat. Ini yang harus kita sadari. Di depan mata kita. Sehingga Tuhan katakan. Ketika Allah murka. Harta tidak berguna. Harta tidak bisa menolong. Bukankah kita semua ada dalam ancaman maut. Jadi ini peringatan kepada kita. Kepada keluarga, saudara kita. Kalau mereka belum lepas dari maut itu. Ini berarti kita berada dalam ancaman. Apakah keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita biarkan terancam. Harusnya bukan berbegah dalam hal-hal lahir yang lagi. Dengan Tuhan izinkan terjadi di seluruh dunia. Membuka mata rohani kita lebar-lebar. Buat apa? Untuk apa saya melihat? Saya menyaksikan. Buat apa Tuhan izinkan di depan mata saya? Hal ini terjadi. Supaya kemegahan saya ganti. Kemegahan saya, bukan lagi dalam hal-hal lahirnya. Karena semua hal-hal lahirnya. Tidak bisa menolong manusia lepas dari maut. Tak bisa. Kebijaksanaan kita. Kekuatan kita. Harta kita. Tidak bisa menolong. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin banyak yang kita tahu. Orang yang kena COVID-19 sudah meninggal. Tetapi kita terus tidak pernah takut. Kita terus tidak pernah mau bermegah akan pengenalan kepada Allah. Tapi kemegahan kita tetap berkara-perkara lahirnya. Dari mana kita tahu itu kemegahan kita? Dari perjualan kita. Dari apa yang kita kejar. Dari apa yang sering kita ceritakan. Dari situ terlihat siapa kita. Dari cerita kita akan tahu nyata jelas. Dimanakah kemegahanku? Kalau ceritaku tentang pendidikan tinggi berarti kemegahanku disitu. Kalau ceritaku tentang harta berarti kemegahanku disitu. Kalau ceritaku keberhasilan berarti kemegahanku disitu. Apa yang sering keluar. Itu merupakan kemegahan seseorang. Kalau dia punya berlian. Pasti ceritanya selalu berlian. Karena dia bermegah di dalam berliannya. Jadi saudara-saudara. Yang sudah percaya saat ini. Apakah kemegahan kita masih sama dengan orang yang belum diselamatkan? Mari kita tiri kembali diri kita. Mari kita lihat. Dimanakah kemegahan saya? Ketika saya sudah melihat orang yang bijaksana. Kuat, kaya juga memalami kematian. Tidak bisa melepaskan dirinya dari maun. Lalu mengapa saya berbegah dalam hal itu? Harusnya saya berari. Kemegahan saya berari. Sesudah menyaksikan semuanya ini. Kemegahanku adalah. Aku sudah mengenal Allah. Aku mengenal Allah yang kasih setia. Aku mengenal Allah yang adil. Mengenal Allah yang dapat memenangkan. Kalau ini kemegahanku. Berarti inilah yang menjadi ceritaku. Ini menjadi kehidupanku. Ini yang ku kejar. Bagaimana saudara-saudaraku mengenal Allah? Walaupun sekarang keluarga ku menipang. Menduakan Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Tapi aku rindu mereka berbalik kepada Tuhan. Sehingga aku harus menceritakannya. Ini artinya. Kemegahanku dapat mengenal Allah. Kalau aku sudah mengenal Allah. Yang penuh dengan kasih setia. Yang menantikan setia orang berbalik kepadanya. Maka aku dengan bergegas menceritakan itu. Sebelum terlambat. Ketika Nabi Jerim yang mendengar ancaman ini. Tentu dia bergegas menyampaikannya kepada bangsa itu. Supaya berbalik kepada Tuhan. Agar ancaman itu tidak terjadi. Bukankah semua manusia berada dalam ancaman saat ini. Bisakah ditolong dengan kebijaksanaan? Sebijak apapun manusia. Tidak ada yang mampu menambah umur lima menit sekaligus. Tak ada. Sepintar apapun manusia. Dia tidak bisa menambahin usianya. Sekuat apapun orang. Dia tidak bisa menyerang musuh yang sudah datang. Menyerang kalau Tuhan izinkan. Sekaya apapun dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya datang kepada Tuhan. Tuhan ini semua kuberikan kepadamu Tuhan. Tapi tolong lepaskan aku dari maupun ini. Tak ada sudah. Karena itu. Maka Nabi Jerim yang disini menuliskan. Dia jelas tegaskan. Jangan bermegah dalam kebijaksanaan. Jangan bermegah dalam kekuatan. Jangan bermegah dalam kekayaan. Semua itu tidak bisa menolong. Ketika Allah murka. Ketika Tuhan mendatangkan musuh. Tentara yang kuat sekalipun bisa dikalahkan. Ingat bagaimana ketika Tuhan membela bangsanya. Daud yang kecil. Bisa mengalahkan raksasa Goliat. Itu bukan oleh kekuatan mereka. Itu bukan oleh keperkasaan Daud. Tapi karena ada Allah berperang melawan musuh. Sekarang Allah yang mau mengerangi mereka. Siapa yang bisa menolong? Tidak. Karena itu saudara-saudara. Inilah saatnya membuka mata lebar. Inilah saatnya kita mengerti. Mengapa kita masih Tuhan izinkan hidup sampai saat ini. Melihat situasi dan keadaan. Yang begitu menyedihkan. Saudara setidak melihat. Apa namanya. Banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang mengalami maut. Apakah ada kesedihan di dalam hati saudara. Atau menganggap biasa-biasa saja. Itu ayam potong. Ayam potong yang dikandang. Begitu dia lihat teman yang dipotong. Biasa begini. Tak ada masalah. Walaupun sebentar lagi giliran dia. Yang penting makan. Yang penting makan. Kalau kita seperti ayam potong saudara. Dimana kita logika. Orang manusia itu gambaran Allah. Harusnya gambaran Allah ini mengerti pikiran Allah. Dan mengerti isi hati Allah. Terhadap manusia yang lainnya. Kalau kita sudah mengerti pikiran Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah. Orang lain belum mengenal Allah. Dan mereka terancam dalam bahaya maut. Apakah kita masih bermegah untuk perkara-perkara lahirnya kita? Apakah itu yang kita kejar, kita utamakan. Lalu mati yang semua saudara-saudara kita. Yang ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Saudara yang sudah diselamatkan. Harus memuka hati. Firman Tuhan ketahkan jangan. Kalau di dalam jangan berarti. Harus didengarkan. Jangan bermegah dalam kebijaksanaanmu. Kekuatanmu, kekayaanmu. Kenapa? Itu lahirnya. Itu binasa. Lihat sekarang. Kalau aku sudah murah. Bisakah bijaksanaanmu menolong kau. Kekuatanmu melepaskan kau. Kekayaanmu bisa melepaskan dari kematian. Tak ada satu. Hanya Allah satu-satunya yang bisa melepaskan. Karena itu hati perlu dipersiapkan. Untuk berbalik kepadanya. Kalau begitu bagaimana hati orang. Yang tidak mengenal Allah. Berbalik kepada Allah. Kalau saudara-saudara tidak menceritakannya. Tidak memperkenalkan Allah yang setia tadi. Allah yang berbelas kasih yang tadi. Allah yang adil tadi. Allah yang bisa membenarkan. Tidak mungkin mereka tahu. Kalau kita yang sudah tahu. Tidak menceritakan dia. Karena itu marilah kita lihat. Berapa kali kita sudah menceritakannya. Sejak kita katakan. Aku sudah percaya. Aku sudah selamat. Sesudah saudara percaya dan selamat. Berapa kali itu keluar dari mulut. Kita menceritakan. Kepada orang lain. Sebagai bukti. Inilah kemegahanku. Aku bermegah. Dapat mengenal Allah yang adil dan setia. Allah yang dapat membenarkan setia orang. Baik orang bersunat. Maupun tak bersunat. Baik orang yang sudah. Datang ke gereja. Maupun yang belum. Sama-sama dibenarkan. Di dalam pribadi Allah. Itu harapan Tuhan kepada kita. Maka siapa yang mau bermegah. Baiklah dia bermegah. Dalam hal ini. Dalam hal apa-apa maksudnya disini. Memahami. Mengenal dia. Tidak semua orang memahami. Tidak semua orang mengenal Allah yang adil dan setia. Kalau kita mengenal berarti tugas kita. Memperkenalkan Allah yang setia dan adil. Dan yang membenarkan itu. Supaya. Saudara-saudara kita yang sedang terancam maut itu. Bermalik kepada Allah. Dan mereka bisa dibenarkan oleh Allah. Inilah firman Tuhan yang bisa kita leluhkan malam hari ini. Dimanakah kemegahan saudara? Dimanakah saudara bermegah? Apakah kemegahan saudara? Sesudah beriman. Masih sama dengan kemegahan sebelum beriman. Kalau masih sama. Perlu bertobat. Karena kalau hal-hal lahirnya itu pasti binasa. Itu hanya sementara. Tapi mengenal Allah itu. Tidak pernah berakhir. Itu kekal. Jadi semua manusia memerlukan pengenalan akan Allah. Dari manakah mereka kenal? Kalau bukan dari saudara. Kalau bukan dari kita yang sudah percaya. Mari kita. Ya bagikan waktu kita. Berikan waktu. Bantu menceritakan. Memperkenalkan Allah yang adil dan setia itu. Supaya hati yang selama ini menimpang. Hati yang selama ini jauh dari Tuhan. Kembali kepada Allah. Supaya mereka juga dibenarkan oleh Allah. Itulah menjadi bukti. Bahwa kemegahan saudara mengenal Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mengenal engkau. Sebagai Allah yang adil dan setia. Allah yang dapat membenarkan setiap orang. Yang berbalik kepadamu. Walaupun sudah menimpang. Walaupun sudah menyumpah berhala-berhala. Tapi ketika mereka menyesal. Dan datang ke hadapanmu. Mereka mendapatkan kebenaran. Kami bersyukur untuk firmanmu ini. Supaya kami masing-masing mengoreksi diri kami. Dimanakah kemegahan kami. Tuhan mengajar mendiri kami. Supaya kami tidak bermegah dalam hal-hal lahirnya. Tapi bermegah di dalam hal-hal yang kekal. Dalam perkara rohani. Yaitu pengenalan akan Tuhan. Ketika pengenalan kami benar. Itulah yang menjadi cerita kami kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap telinga yang sudah mendengarkannya. Supaya mereka boleh menerima kebenaran Tuhan. Dan mengaplikasikannya. Di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Sampai disini. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih.